Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Elizabeth di episode Create with Neng Eli. Hari ini aku akan share ke kalian cara membuat jalan kote, ini pastel, tapi namanya jalan kote khas Makassar. Jadi aku pernah makan di Makassar dan itu enak banget, dan aku pengen praktekin ke kalian bagaimana cara membuatnya, ini simpel banget. Sebelum itu, tapi aku pengen unboxing atau nge-review sesuatu yang bagus banget, kalian udah sering banget lihat aku pakai chopper dari Mitochiba ya kan. Tapi sebelum kita unboxing, aku pengen kasih tau dulu harganya, kalau yang CH200 itu di harga Rp 659.000, Sedangkan yang CH100 itu di harga Rp 529.000 kalau nggak salah ya, antara Rp 500.000 dan Rp 600.000, kita buka dan kita lihat. Dan perbandingannya, ini kalau yang CH100 sama CH200, semuanya sama. Speknya sama wattnya itu semua sama, cuma bedanya di ukuran. Jadi ukuran yang besarnya, CH200 itu bisa 2 liter, kalau yang CH100 itu cuma 1,7.000, beda sedikit doang guys. Untuk warnanya, untuk CH100 itu ada dua warna, ada yang putih sama yang merah. Aku jatuh cinta banget sama yang merah karena kelihatan cewek banget dan bagus banget. Merahnya juga merah metal. Sedangkan yang CH200, dia warnanya klasik, hitam dan kelihatan mahal. Kita buka yuk, kita buka semuanya. Kita unboxing. Untuk mitoshiba yang CH100, yang merah ini, warnanya tuh bagus banget. Warnanya merah metal gitu. Dan perbandingan sama yang CH200, untuk power semuanya sama, 300 Watt. Untuk voltage juga sama, frekuensi juga sama, size juga sama. Tapi bedanya di volume. Sedangkan yang CH200, dia itu bisa 2 liter yang gedenya. Sedangkan CH100 yang gedenya cuma 1,5 liter. Tapi kalau yang kecilnya tetap sama, 0,7 liter. Untuk chopper mitoshiba yang CH200, dia itu ada dua speed. Jadi bisa atur, mau yang lebih kecil atau yang lebih kencang speednya. Sedangkan yang CH100 itu cuma 1 touch. Jadi sekali doang, kecepatannya juga. Nah, untuk CH200, pisaunya itu ada triple, triple black. Sedangkan yang CH100 itu cuma double. Sedangkan yang CH200 ini punya 2 cup. Ini bisa kalian kocok telur, bisa bikin bolu, bisa bikin cake. Sedangkan yang mitoshiba CH100, dia cuma 1. Yang besarnya saja, yang kecilnya dia nggak ada. So guys, tadi video unboxingnya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi masaknya. Jadi yang pertama, kita harus bikin adonannya. Terus itu yang kedua, kita bikin isiannya. Dan sambal untuk cocokannya. So, buat adonannya, ini ada bahan-bahannya. 250 gram tepung terigu sedang. Protein sedang. Jadi yang segitiga. Terus itu ada 80 mili air. Terus itu ada 1 butil telur. Ada 30 gram margarin. Ada 1 sendok tepung sagu. Dan ada 40 mili minyak goreng. Terus itu aku akan masukkan garam dan kaldu jamur. Jadi adonannya atau puffnya itu udah ada gurih dan udah ada enaknya. Dan isiannya ini gampang banget. Jadi aku pakai kentang yang udah aku potong dadu. Terus itu ada wortel juga yang udah aku potong dadu. Dan ada daging sapi khas dalam. Ini akan kita giling. Akan kita cincang-cincang. Nah, untuk tumisan isiannya, kita harus pakai bawang merah, bawang putih biar lebih wangi. Dan kita kasih garam, kaldu jamur, dan merinca. Gampang sesimpel itu. Untuk sausnya, disini aku ada cabai rawit. Terus itu kita pakai bawang putih, 1 butir. Dan kita blender, kasih air. Terus itu ada cuka, ada saus tomat, dan garam, dan kaldu jamur. Terus itu pakai gula sedikit. Oke, pertama kita blender dulu. Kita haluskan daging sapinya sama bawang putihnya. Untuk kita tumis. Disini aku pakai mito chiba yang CH100. Dan aku pakai kapasitas yang kecil. Karena daging aku sedikit. Terus itu bawang merah, bawang putih aku juga sedikit. Jadi nggak usah pakai yang besar. Kita pakai yang kecil aja udah cukup. Kita masukkan bawang-bawangnya. Masukkan bagiannya. Kasih sedikit minyak. Nah sekarang kita masukkan bihun, atau kita tiriskan bihunnya. Kita masukkan ke air yang mendidih. Nah sekarang kita matikan pancinya. Airnya udah mendidih. Kita diamkan selama kayak 2 menit atau 3 menit. Nah ini udah, kita tiriskan. Ini setengah matang ya guys. Jangan sampai dia benar-benar matang dan lembek banget. Karena kita akan masak lagi. Jadi otomatis kalau kita tiriskan terlalu lembek atau terlalu matang. Setelah kita masak, dia lembek banget. Sekarang kita akan tumis daging beserta kayak ada bawang putih, bawang merahnya. Kita tumis. Kalian bisa kasih sedikit minyak lagi. Nah ini dagingnya udah guys. Sekarang kita masukkan wortel sama kentangnya. Mami banget. Dan kentang. Dan di sini kita masukkan air secukupnya. Dan kita masak kentang sama wortelnya itu sampai matang. Oke, kalau misalkan airnya udah habis. Ternyata kentang kalian atau wortel kalian masih belum matang. Kalian tambahin lagi dan kalian masak sampai benar-benar airnya itu hilang. Dan kita masukkan bumbu. Bagus sih, full banget. Di sini aku pakai Himalaya salt. Lihat, kita taburin. Dan ada kaldu jamur. Ini yang bikin gurih. Kita taburin. Oke, cukup. Sekarang kita masukkan merijak. Secukupnya. Kita masak terus. Kalau udah hampir matang, baru kita masukkan bibirnya guys. Seperti itu, segampang itu isiannya. Next, kita lanjut bikin adonannya. Nah, sekarang kita masukkan tepung terigunya. Dalam bol yang lebih gede. Biar kalian mengaduknya lebih gampang guys. Dan satu botol telur. Kita masukkan juga. Margarinnya juga. Kita cemplungkan. Tepung sagunya. Kita semuain. Satu sendok makan. Minyak. Oke. Nah, sekarang kita masukkan garam. Kira-kira satu sendok teh. Kita aduk. Dan kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Nah, sekarang kalau udah kayak gini kita aduk rata. Menggunakan tangan ajaib kita guys. Nggak ada mesin yang paling bagus selain tangan. Adon. Kulenin sampai benar-benar rata. Oke, ini udah setengah matang. Kita masukkan bihunnya. Kita masak lagi sampai semuanya matang. Ini tanpa pastelnya aja. Ini tuh udah enak banget guys. Jadi kalian makan pisiannya. Menggunakan sambal. Kain banget. Jadi aku sengaja bikin banyak. Karena aku pengen makan ininya aja. Pakai sambal mengeli tentunya. Yang cubang. Bebe-be. Mantul ini. Sekarang kita blender cabainya. Kita masukkan kecobot. Tetap aku pakai yang kecil ya. Dan kita masukkan air. Lumayan banyak. Kita tutup. Kita masukkan cabainya kita masak sampai memilih guys. Nah ini kita siapkan 1 sendok tepung maizena. Kita aduk-aduk. Kita masukkan saus tomat. Masukkan cuka. Kita masukkan gula. Jadi sausnya itu asam pedas manis guys. Kita kasih sedikit kaucu jamur. Kita aduk-aduk. Kemudian kita cicipkan kurang lapannya. Kalau dapat kita masukkan tepung maizena. Terus tangan mencidih. Dan dia akan memasak tal. Habis itu kita saring. Jadi cabainya kita buang. Oke guys. Ini semuanya udah jadi. Isiannya juga. Dan sekarang kita akan ngebungkus. Dan aku udah beli. Ini cetakan pastel. Kalian bisa beli di Shopee atau di Tokopedia. Harganya juga murah banget. Jadi praktis. Tinggal kita jepit. Dan jadi deh pastelnya. Dan kita sekarang tambah sedikit adonannya. Seperti ini. Dan kita giling pakai rolling pin. Kalau kalian gak punya ya itu. Kalian bisa pakai botol yang agak bulat. Bisa giling udah berat tipis banget. Nah udah kayak gini. Ini kita taruhin ke cetakannya. Kalian kita tekan di ujungnya. Biar dia gak jasuh lagi. Dan kita tekan ke bawah. Kita masukkan isiannya. Ini kalian bisa masukkan telur ya guys. Telur rebus. Kalian rebus. Kalian iris. Dan kalian masukkan ke sini. Ini. Oke. Kita tutup. Hup. Gampang banget kan guys. Nah yang kayak gininya. Kita ambil. Kita buangin. Nah kita buka. Ya. Nah kalau kurang rapi. Kurang rapat. Kalian bisa jepit. Jepitin lagi. Atau gak. Kalian ambil. Untuk jepitin. Biar lebih rapi. Kalian ambil sedikit. Terus kalian puterin kayak gini. Sampai selesai. Ambil lagi. Jepitin lagi. Atau kayak gini. Ambil lagi. Jepitin lagi. Dipilih-pilih. Udah. Kayak gitu. Sekarang kita goreng adonannya. Di minyak yang lumayan agak panas. Kita masukkan semuanya. Oke. goreng-goreng-goreng-goreng. Bener-bener cepat. Nah guys. Jalan kote kita sudah jadi. Sekarang kita akan makan. Simple dan gampang banget kan. Guys. Lihat isiannya. Super menggoda banget kan. Kalau yang ini gak ada telurnya. Mungkin ada beberapa yang aku masukin telur. Tapi gak tau yang mana. Kalau ini yang gak ada telurnya. Mari kita cobain. Kita cocokin pakai. Saos sambalnya. Tapi kayaknya adikku disana. Sudah pengen cobain juga. Mari makan. Mari makan guys. Ada yang telur. Ada yang enggak. Jadi ranjau. Kok ranjau. Ini gak ada telur. Kita cocokin pakai. Saosnya. Saosnya agak kental. Ini agak pedas. Karena aku suka bahas pedas. Ya. Coba. Coba. Saosnya agak pedas. Saosnya agak pedas. Dan ini enak banget. Wow. Jadi ini ya. Pauknya itu renyah. Isiannya gurih. Selat daging kan. Terus itu saosnya itu asem, pedas, manis. Kayak kehidupan. Nano-nano. Yang kedua ada telurnya. Ini enak banget. Kalian pasti banget cobain. By the way. Anyway. Tadi kita pake cetakan. Ternyata dia masih kayak ngebuka gitu. Aku minta tolong sama si mbakku. Untuk ngepilin. Ternyata dia jago banget. Aku gak terlalu jago. Tapi si mbak jago banget. Untuk ngepilin. Ini kayak gini-gininya. Jadi rapi dan cantik kayak gitu. Tapi kalau kalian gak punya ya kalian pake cetakan aja. Atau kalian gak bisa. Kalian pake cetakan kayak aku. Setelah itu agak dikunci. Di rapet-rapet ini. Oke. Sampai ketemu video selanjutnya. Yang penting. Tosalnya. Sagi. Gila. Oke guys. Sampai ketemu video selanjutnya. Terima kasih udah nomborin aku. Dan jangan lupa untuk cobain. Jalan kota. Kas. Ini kok kas. Alah. Melalui. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye-bye. Bye.